Intro Emas telah lama menjadi instrumen investasi yang paling banyak diminati karena cocok untuk tujuan investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ada banyak jenis emas yang dijadikan pilihan investasi mulai dari perhiasan, emas batangan, dan saat ini juga tersedia emas digital. Sebelum memulai berinvestasi emas, masyarakat disarankan untuk mengenal lebih jauh apa dan bagaimana cara berinvestasi emas yang baik dan pastinya menguntungkan. Dan seperti apa informasi, fakta, dan mitos seputar investasi emas yang perlu Anda ketahui? Selengkapnya kita ulas bersama dalam 30 Minutes with Laku Emas. Ya, dan saat ini sudah berada bersama kami di studio Mas Jeffrey Aten, selaku COO dari Laku Emas. Mas Jeffrey, apa kabar? Baik, Mbak Vera. Sehat, Mas? Sehat. Sehat, oke. Nah, hari ini temanya kita akan membahas seputar mitos versus fakta dari investasi emas. Salah satu yang sering kita dengar ya, ini biasanya tuh harga emas itu kecenderungannya tuh selalu naik gitu. Oke. Apa benar informasi ini, Mas? Kalau saya ngomongin mitos atau fakta, faktanya sebenarnya 30 tahun ini memang naik. Tapi apakah benar mitosnya, apakah bisa rugi? Ya sebenarnya harga emas itu naik turun ya. Naik turun, betul. Tergantung timing membelinya. Jadi kalau misalnya kita ngomong mitos dan fakta, ya tergantung dari kapan kita belinya. Tapi kalau kita ngomongin mitos, saya rasa sih emas untung terus. Kalau ngomongin 30 tahun terakhir, ya pasti untung. Tapi kalau misalnya ada yang rugi, ya tergantung belinya di harga berapa. Karena kan saat kita ngomongin 10 tahun, 30 tahun, sama sebulan, dua bulan, satu hari, dua hari, itu bisa berbeda. Ada yang untung dan ada yang boncos, bisa-bisa aja. Oke, jadi melihat timingnya juga kali ya. Betul, timing membeli. Oke, timing membeli. Nah, ini biasanya faktor-faktor apa yang turut mempengaruhi harga emas? Selain timingnya? Iya, iya. Waktu yang tepat, ketika membeli dan menjual. Kalau kita ngomongin harga emas, ini udah kayak kita ngomongin makro ekonomi ataupun kita ngomongin yang berat nih sebenarnya. Karena sebenarnya di dunia ini punya harga emas acuan, which is kita ngomongin loko. Jadi, harga di London sana tuh kita ada tuh, kita per troy ounce. Mungkin sekarang sekitar 1.900-an dolar, per troy ounce. Jadi, semua saya rasa investasi emas ngeliatin harga itu. Tapi mungkin di beberapa negara tergantung dari skema pajaknya, dari segala macemnya. Mungkin kalau di Indonesia juga mesti lihat juga US Dollarnya juga. Karena kan di sana harganya pakai US Dollar, jadi kita harus ngeliat juga US Dollar di Indonesia lagi naik atau lagi turun. Karena bisa aja harga emas dunia lagi turun, tapi US Dollarnya lagi naik segala macem. Di Indonesia merasa, woy, emas lagi naik gitu. Jadi, di Indonesia ini punya keunikan sendiri karena kita punya dua benchmark nih sebenarnya. Harga emas dunia dan harga juga dari dollar gitu, US Dollar. Oke, oke. Jadi banyak terlata ya faktornya ya. Dan yang menarik nih ada juga yang bilang katanya kalau misalnya mau beli emas itu, cuma bisa dilakukan oleh orang-orang kaya saja atau yang berduit. Nah, itu gimana tuh pendapat? Menurut Mas Jevi masih rewapan nggak pendapat seperti itu? Untuk saat ini gitu ya, dimana teknologi sekarang udah canggih sekali gitu sebenarnya. Untuk saat ini saya rasa itu bisa dibilang mitos sih. Mitos, oke. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin zaman dulu sekalipun juga, sebenarnya saya rasa kalau kita ngomongin emas batangan, betul. Mungkin saat dulu mungkin belum banyak produsen yang sampai bisa memproduksi sekecil-kecilnya gitu. Jadi mungkin teknologi sekarang di produsen-produsen emas pun juga, yang bikin packaging yang lebih baik, yang lebih proper, gampang dikasliannya, di cek segala macem. Saya rasa sekarang memang lebih banyak sih mungkin dibandingkan zaman dulu. Tapi kalau misalnya buat orang-orang yang kita ngomong tajir doang nih yang bisa investasi emas segala macem. Saya rasa sih enggak juga. Untuk di masa sekarang sih banyak platform emas, ataupun kita ngomongin emas yang packaging yang lebih kecil, dengan harga yang lebih terjangkau, yang penting investasi emas saya rasa sekarang udah sangat dipermudah. Termasuk laku emas yang membantu masyarakat membeli emas dengan lebih mudah. Mau lewat aplikasi, e-commerce, atau mau datang ke toko-toko kita yang rekanan segala macem, kalian tinggal datang dan beli aja. Oke, ya berarti kan ini laku emas bisa dikatakan sebagai salah satu platform emas yang ada di Indonesia gitu ya. Oke, dan sekarang ini kan juga kita sudah masuk ke dalam era investasi emas dalam bentuk digital, dan itu juga disediakan pilihan itu di laku emas. Apakah investasi emas digital itu bisa lebih menguntungkan bila dibandingkan berinvestasi emas secara konvensional? Oke, kalau kita ngomongin emas digital, saya rasa emas digital punya keuntungan betul yang bisa cepat untung mungkin. Kenapa? Kalau kita ngomongin fisik, fisik itu kan harga beli dan harga jualnya bedanya tuh bisa sekitar 5, 6, bahkan pecahan yang kecil itu bisa sampai 12 persenan. Kalau kita ngomongin mau brand apapun ya, mau dari Antam ataupun yang brand-brand lainnya. Tapi kalau kita ngomongin emas digital, mau beli yang kecil, mau yang beli yang gede, harga jual dan harga jualnya rentangnya hanya sekitar 2 persenan saja. Jadi kalau misalnya kita ngomongin, wah harga emas dunia naik 5 persen, ataupun USD naik berapa rupiah atau berapa ribu, itu mengakibatkan lebih cepat cuannya di emas digital. Karena kan naik 3 persennya, eh ini udah cuan nih, segala macam. Dan balik lagi, emas digital itu kan satu, lebih praktis ya, tinggal punya gadget aja, terus tinggal verifikasi, betul. Terus kalian mau jual juga langsung aja, bisa langsung masuk ke rekening kalian. Dibandingkan kalau misalnya kita ngomongin fisik ya, harus datang dulu ke toko masnya, mungkin toko masnya juga nego-nego dulu. Ada bensin, ada biaya parkir ya. Betul, gitu. Jadi saya rasa memang emas digital ini kalau mau ngomongin untung, untung dari cara mendapatkan jualnya aja udah untung nih. Sebelum kita ngomongin spreadnya gitu loh. Karena kan bensin, parkir ya kan. Ada biaya-biaya yang bisa dipangkas. Itu pun belum ngitungin energinya Mbak Bella, pergi keluar. Belum kalau ketemu macet ya di bad mood gitu kan. Belum lagi nego sama pedagangnya. Iya, pedagangnya. Iya sih, kalau misalnya emas digital nggak perlu itu semua ya. Itu nggak perlu. Iya, jadi seharusnya, wah dipermudah sekali nih. Gitu, oke. Terus ini yang saya penasaran juga untuk calon nasabah, atau nasabah deh, nasabah let's say dia mau mulai beli nih. Standar minimalnya berapa kalau mau beli di laku mas? Oke, kalau di aplikasi laku mas, kita starting dari Rp50.000. Rp50.000 udah bisa? Hanya Rp50.000. Jadi saya rasa dengan moda aplikasi, kalian download, kalian bisa bayar pakai seluruh metode pembayaran yang kita punya, ataupun juga kita kerjasama di beberapa e-commerce. Bahkan di beberapa e-commerce kita menjual juga pecahan yang lebih kecil lagi, which is Rp10.000. Rp10.000? Betul, jadi kalian beli kayak semacam voucher gift card dari beberapa e-commerce, itu kita pecahannya ada yang dari Rp10.000 juga. Jadi kalau misalnya kalian download di aplikasi, mungkin download di aplikasi laku masnya langsung, mungkin kita start di Rp50.000. Tapi kalau kalian belanja di beberapa e-commerce, yang itu bentuknya digital, ataupun yang voucher fisik, kalian dapat segala macam, itu bisa start di Rp10.000. Ada lagi ya? Pembelan yang lebih kecil lagi, Rp10.000. Rp10.000. Ibaratnya itu copy aja nggak dapet. Iya, 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 copy aja, copy aja murah lah. Iya, copy saset mungkin. Tapi ini Rp10.000 untuk cicil investasi emas. Cicil enggak 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 emas, betul. Iya, benar, seharga copy saset. Betul. Sudah mulai bisa seperti itu ya? Sudah bisa investasi emas. Menarik ini, menarik sekali. Dan ini, apalagi nih, fakta-fakta menarik yang harus diketahui oleh masyarakat tentang berinvestasi emas, baik emas digital, dengan platform laku emas pastinya. Saya rasa sih kalau kita ngomongin fakta dan mitos, Mungkin banyak Memang sih emas itu culture Indonesia Tapi mungkin balik juga Mungkin ke saat kita ngomongin yang agak berdigital-digitalan Mungkin memang sekarang di aplikasi Ataupun beberapa e-commerce kita ngomongin digital Uh ngebut Beli makanan tadinya mesin ini Udah pake beberapa layanan Udah langsung digital di rumah doang Rumahan segala macam Tapi kalo kita ngomongin fakta dan mitos Dari emas digital dan emas fisik Actually sebenernya dua-duanya tuh emasnya emas fisik Ada emas fisik ya wujudnya Ada emas fisiknya Iya sih Kadang suka salah kapra soalnya emas Salah kapra Mas digital beneran emasnya sih Atau jadinya saya beli kertas doang Atau saya beli kontrak emas Atau segala macam Sebenernya enggak ya Nah itu faktanya Ya itu semua mitos Mitos lagi Mitos Jadi kalo pedagang emas digital yang terdaftar di BAPEPT Itu semuanya emasnya harus ada Jadi kalo kalian beli emas satu gram di aplikasi Pedagang emas digital ataupun di laku emas Actually pedagangnya mesti membelikan juga Dan itu disimpan di depository Bukan di gudangnya laku emas juga loh Di depository ya Di depository yang under BAPEPT Ditunjuk sama BAPEPT sebagai tempat penyimpanan ya Mungkin kalo misalnya di bank kita ngomongin LPS kali ya Lembaga penjamin simpanan gitu Jadi kalo misalnya nasabah kenapa-napa Ah saya dateng ke LPS nih Oh nih ada nih uang saya Gak macem gitu Jadi kalo misalnya di aplikasi emas digital ini pun juga Bukan berarti ini gak ada fisiknya gitu Itu mitos banget gitu Jadi saya tampaknya Jadi saya tampaknya Banyak persepsi yang namanya Ah digital beda nih sama emas yang fisik gitu Padahal sebenernya sama Padahal dua-duanya sama-sama fisiknya Digital tuh lebih ke Kalo yang saya simpulkan cara aja sih Hanya caranya aja Dari cara mendapatkan Sampai cara menjualnya Tapi kalo misalnya caranya nanti mau tarik fisik pun juga Bisa Bisa Dilaku emas Mungkin gak semua pedagang melakukan hal itu Tapi kalo dilaku emas Kalian dateng aja ke toko-kokoan kita The Palace Frank Enko Mondial Ataupun butik-butik laku emas Tinggal dateng aja ambil kemas fisiknya Ada Ada aman jadi ya Oke baik Nanti kita mungkin akan membahas lebih jauh lagi Tentang itu Tapi kita harus rehat dulu Kita lanjut lagi setelah satu ini ya Oke baik Pemirsa 30 Minutes with Laku Emas akan kembali setelah yang satu ini Ya pemirsa kembali lagi dalam 30 Minutes with Laku Emas Dan masih bersama dengan arah sumber saya Hari ini ada Mas Jeffrey Aten selaku COO dari Laku Emas Oke kita lanjut lagi ya Mas Jeffrey Saya mau tanya nih Mengenai jenis-jenis emas apa saja Yang tersedia di Laku Emas Oke Mas Laku Emas itu sebenarnya banyak variasinya Jadi jangan dipikirkan mas Laku Emas itu digital doang ya Aplikasi yang digital doang ya Tadi kan udah dijelaskan ada toko offline-nya juga kan Sedangkan sebenarnya Laku Emas itu menjual segala jenis bentuk emas gitu Pokoknya investasi emas Mau dari yang fisik ya kan Mau dari yang antam ataupun brand yang lain Kita menyediakan Kita mau yang jewelry juga Kita juga kerjasama dengan The Palace, Frank Enko, Mondial, segala macam Seperti Mbak Bella Iya betul Saya suka banget ini sama perhiasannya Pihasan-pihasan emas Cantik-cantik banget Betul Ataupun kita ngomongin digital Ya balik lagi Kita menyediakan semua Kalau kita ngomongin di e-commerce Mungkin produk yang paling laku Sebenarnya misalnya kayak voucher emas Voucher emas sebenarnya Voucher emas? Betul Gift card Kayak gift card Voucher gift card Yang sekarang penjualannya lumayan tinggi Karena mungkin orang pengennya praktis gitu Orang pengennya praktis Gak langsung pengen beli sekarang ya kan Mungkin nunggu dulu Mas lagi harga murah Baru ntar dia pake voucher dulu dirilim Atau enggak biasanya dipakai buat ngasih ke orang Jadi kayak kekinian gitu Mungkin angpel Mungkin mahar Mungkin segala macam Itu kan lebih mempermudahkan semen juga Betul sih Untuk mencari harga yang terbaik juga Terus segala macam Jadi saya rasa Laku emas menyediakan itu semua Termasuk juga Kita terima buyback juga Kita terima gade juga Jadi semua-semuanya berusaha dengan emas Laku emas Pasti kita mencoba provide itu semua Iya-iya jadi iya from A to Z ya From A to Z Oke dan ini juga bisa dari Kalau kita mau secara digital Juga bisa dengan menggunakan smartphone Betul Tapi juga untuk online storage Ini juga tersebar di mana aja Baik Laku emas maupun yang mitra-mitranya Oke Kalau kita ngomongin online Online pasti di website Laku emas Sama aplikasi gitu Pasti dan seluruh all e-commerce Indonesia Kita semua pasti ada Ada semua ya Ada semua ya Oke Kalau kita ngomongin offline store ya Kita kerjasama Dari Sabang sampai Merauke Kalian datang aja ke mall terdekat Itu pasti ada Merak brand The Palace Frank Enco Mondial Yang which is kita Satu sister company juga Jadi kita kerjasama dengan mereka Mau beli jewelry bisa Mau beli emas batangan bisa Mau beli yang digital Mau beli yang voucher Mau segala kebutuhan yang berhubungan dengan emas Bisa tinggal datang aja Iya-iya dan ini juga kan Laku emas kan masuk ke dalam grup CMK ya Betul CMK group Dijelasin itu Ada tokohnya banyak sekali Nah ini seperti apa nih kolaborasi laku emas Dengan anak perusahaan dari grup CMK lainnya Selain ya apa bisa Kita bisa langsung tarik emas fisik di toko-toko itu gitu Sebenarnya ada beberapa program yang memang kita kerjasama erat banget Misalnya kayak cucu emas nanti bisa jadi wedding ring Ya kan jadi kalau misalnya Sekarang kan katanya nikah tuh perlu nabung dulu Tapi kan saat kita ngomongin nabung atau investasi Apakah nabung mesti uang Kan kena inflasi Kena segala macam Jadi kita ada mungkin beberapa program Nanti cek aja social media sama website-nya kita Itu juga kolaborasi bisa jadi wedding ring Bisa jadi perhiasan mungkin engagement ring Segala macam itu bisa Jadi cicil dulu nih di aplikasi laku emas Mungkin start dari 50 ribu Ada yang 10 ribu itu saya Ada yang 10 ribu juga Jadi saya rasa kita pengen menjangkau masyarakat seluas-luasnya Kita pengen kasih tau bahwa kita jalanin perusahaan ini dengan kepercayaan juga Gak perlu takut juga Kita juga udah underbub pepti segala macam Sudah berlesensi Jadi saya rasa kepercayaan masyarakat itu menjadi sebuah tanggung jawab kita yang sangat besar Untuk mendeliver ya service yang excellent ke customer gitu Jadi saya rasa untuk di ekosistem CMK Store sendiri nih dengan CMK Saya rasa A to Z udah ada semua nih Mau ngomongin emasnya ada, digitalnya ada, jewelrynya ada, emas batangannya ada, mau brand apapun ada, mau simpan, mau jual, mau gadai, mau apapun, mau tuker tambah Bisa juga Bisa juga Jadi saya rasa CMK Store ini kalau kita ngomongin per dunia emas-emasan ini kita balik lagi kita udah profesional di bidangnya kita Mas-emasan lengkap lah semua ada Lengkap Oke baik Nah ini dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh laku emas sejauh ini tanggapan masyarakat seperti apa? Kalau kita ngomongin laku emas sendiri kita sekarang hampir 3 juta nasabah yang sudah hampir terdaftar cuma dalam sekitar 3 tahunan Kalau memang kita ngomongin dari instrumen-instrumen lain sih mungkin ya mungkin kripto, saham mungkin lebih banyak ya kita ngomong Tapi kita ngomongin masyarakat Indonesia yang pegang fisik nih sebenarnya potensinya besar Dari 280 juta masyarakat Indonesia hampir setiap rumah saya yakin Mbak Bella di rumah pasti ada emasnya Mau berupa jewelry, mau berupa emas fisik Kan turunannya banyak Iya macam turunannya banyak Saya rasa hampir di moyang kalangan borjuis atau yang tajir atau yang biasa-biasa aja sampai di kelas masyarakat manapun saya rasa emas itu menjadi sebuah investasi yang kayak wajib ya mungkin di kalangan Buat pegangan paling Iya di kalangan masyarakat Indonesia saya rasa itu sangat erat dan sangat menjadi sebuah dana darurat Mungkin kalau topik akhir-akhir ini ngomongin influencer eh kita harus punya dana darurat nih kalau jadi sekian 6 kali 12 kali dan macam Tapi sebenarnya emas itu dana darurat juga loh Bisa dialokasikan Bisa dialokasikan menjadi dana darurat Kenapa? Kalau misalnya terjadi sesuatu gitu tinggal jual kan Atau enggak misalnya jewelry yang oh nih saya wedding ring banget nih mungkin digadai dulu nanti tinggal ditebus lagi segala macam Jadi emas itu sangat likuid dan versatile ya bisa gimana-gimana gitu loh Betul-betul-betul nah ini untuk tips ada nggak tips praktis bagi yang akan mulai berinvestasi di laku emas Oke kalau misalnya tips sih kita ngomongin kalau kita pemula ya apa salahnya sih dari 50 ribu 10 ribu coba dulu Itu kan kayak ngopi aja bisa gitu Iya ngopi aja bisa ya kan Masa investasi nggak mau coba? Bener soalnya kadang investasi biasa untuk bagi pemula tuh biasanya obstaclenya nih hambatannya Takut-takut boncus pak, takut boncus pak Ya itu masih ada kalau pikir seperti itu Ya itu banyak jadi kayaknya dia mulai berinvestasi itu tuh yang dia pikir adalah takut boncus Padahal kan kalau kita ngomongin courses ya maksudnya kita ngeles aja segala macam itu investasi kan Memperkaya otak kita segala macam itu kan Saya rasa itu juga keluar uang gitu loh Nah kalau investasi saya rasa mulai dari yang kalian ikhlas dulu mungkin ya gitu ngomongin Ikhlas dulu? Langsung deh, semua deh Tau nggak jual apa, jual apa langsung investasi ini Oh ya nggak gitu juga ya Betul, ya Tapi kok Saya rasa sih coba aja dulu Coba aja dulu karena ya itu tadi bisa dimulai dari harga yang terkecil 10 ribu kayak yang bekerja sama dengan e-commerce tertentu ya Betul, betul, betul Oke, wah luar biasa nih Ini mungkin nanti kita akan masih berbincang lebih jauh lagi mengenai mitos dan fakta seputar investasi mas Tapi kita harus rehat dulu, kita lanjut lagi ya setelah yang satu ini mas Jeffrey Oke baik pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi Ya pemirsa kembali lagi dalam 30 Minutes with Laku Emas dan masih bersama dengan saya narasumber Hari ini Mas Jeffrey Aten, COO dari Laku Emas Ini masih, ini ya kita membahas seputar mitos dan fakta dalam berinvestasi mas Karena ini apa ya, sering dibicarakan gitu di masyarakat kita sendiri khususnya ya Betul, nah katanya nih investasi emas itu dalam bentuk digital itu rentan untuk di retas Emang betul seperti itu? Saya rasa kalau kita ngomongin hacker ya, mungkin bahasa gaulnya hacker ya Kalau kita ngomongin di retas, saya rasa hampir semua platform di Indonesia ini Mau dari perbankan, mau dari kamar, segala macem, saya rasa udah banyak sertifikasinya ya Apalagi yang sudah beri izin, segala macem Karena data nasabah itu sekarang lebih berharga gitu loh Oke, iya, iya Buat segala macemnya, karena privacy segala macem berapa akhir Berapa tahun ini kan kayak privacy itu menjadi sebuah issue yang sangat tinggi Kalau kita ngomongin di retas segala macem, saya rasa balik lagi kita punya pengamanan yang cukup tinggi ya Dari misalnya password, dari pin, terus misalnya kita ngomongin kode ototifikasi Ke email ataupun ke whatsapp ataupun ke nomor segala macem untuk memverifikasi transaksi segala macem Saya rasa hampir seluruh pemain digital ataupun yang menyediakan jasa aplikasi berbobo-bobo online Saya rasa mereka sudah paham lah gimana cara memproteksi ini semua Kalau misalnya masalah di retas, saya rasa mungkin ada juga kita ngomongin user Mungkin salah password, atau salah naruh password juga Ataupun dia bisikin ke siapa, segala macem Sebenernya kan ga boleh data-data seperti itu Sebenernya sih saya rasa hampir semua pemain online ataupun aplikasi Indonesia Saya rasa sudah punya tim IT ataupun security yang cukup tinggi ya Termasuk di laku emas Dengan beberapa sertifikasi seperti ISO, segala macem ya Saya rasa itu bisa meningkatkan trust dari customer gitu Sejauh kita juga dari nasabah menjaga data-data rahasianya Harusnya sih minim resiko gitu ya Betul, betul Sebenernya banyak juga nasabah yang kayak oh handphone saya hilang nih Telepon ke customer service kita ataupun email segala macem Mau handphonenya hilang, mau segala macem Saya rasa emasnya ga hilang Karena kalian tinggal cari gadget yang lain Login dengan tata cara PIN dan segala macemnya Akhirnya bisa dapet lagi saldonya Bukan berarti handphone hilang, abis itu emasnya hilang Gak juga ya, kan ada data ya Betul Oke berarti kan ini sudah di backup oleh tim yang canggih lah gitu ya Ya kita ngumpuni Betul Oke, terus ada lagi ga seperti apa nih jaminan keamanan lain Yang juga dilakukan laku emas untuk melindungi konsumennya Data nasabah sekarang menurut saya itu sangat priority sekali Dan bahkan kita bekerja sama dengan BAPEPT dan SDX Untuk meverikasi Ini transaksi ini bener ga sih dilakukan sih Kalian juga bisa cek beberapa website dari regulator kita Bahwa beneran tercatat atau engga Saldonya sekian atau engga Takutnya Lupa atau segala macem Kadang kan namanya digital ataupun kita ngomongin mobile banking aja kan Kadang ada di screenshot terus ya baru takut kayak gimana segala macem Saya rasa dengan sistem di Indonesia ini Apalagi juga pemerintah sangat mendukung ya industri emas digital ini Sampai ada regulatornya Sampai ada depositornya juga Dan banyak perantaran pemerintah dari PMK dan segala macem Mendukung bisnis emas digital ini Saya rasa masyarakat perlu hanya tinggal membaca aja Dan menyakinkan diri sendiri bahwa Oh ini udah oke nih Kenyamanan nasabah segala macem Nomor satu Oke iya iya Pasti sudah dipikirkan itu semua ya Iya betul Oke baik Mas Jeffrey Nah lagi-lagi nih saya mau membahas mengenai tips dan trik Bagi pemula yang mau berinvestasi emas digital dengan aman Tanpa harus terpengaruh dengan mitos maupun hoax tadi gitu Oke Sebenernya kan kalo fakta atau mitos pasti denger dari orang dulu nih Biasa iya Biasa iya Terus parno dulu Betul parno dulu Mungkin dari gosip-gosip atau dari tongkrongan Tau gak kemarin tuh pengalamannya begini Betul padahal belum mencek kebenarannya Dengan akses digital yang sekarang udah lebih gampang diakses Punya gadget semuanya segala macem Saya rasa kalian tinggal cek aja Kan ada google ada segala macem Tinggal cek aja ini aman atau engga Terus balik lagi cuannya gimana Kalo rugi kayak gimana Balik lagi saya rasa dengan akses yang sekarang Edukasi literasi seluruh pemain emas digital Ataupun investasi lain yang banyak di Indonesia Berusaha untuk pengen memberikan kepercayaan gitu Kepada nasabah ataupun calon nasabah bahwa Investasi itu baik untuk masa depan ataupun untuk diri sendiri Untuk dan darurat Untuk cita-cita Untuk nanti mau nabung beli rumah Yang padahal hampir semua warga di Indonesia Tahu bahwa kalo kita cuman nyimpen uang doang Itu tuh kapan beli rumahnya Kapan beli mobilnya Kapan beli segala macem Jadi saya rasa sih dengan teknologi saat ini Masyarakat Indonesia akan lebih mudah untuk mengakses itu semua Iya sih harusnya lebih mudah Ya saya itu dia tadi apa sering-sering menggali informasi gitu ya Betul Dengan ya tinggal smartphone Sekarang semua gampang ya Mas Diefri Pejuang keyboard Betul 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 sekali Nah ini ada gak terakhir mungkin Promo-promo menarik yang ditawarkan Lakumas untuk para pelanggannya Dan juga mungkin pesan dan harapan untuk nasabah Para nasabah Lakumas Kalau promo saya rasa hampir setiap bulan, setiap minggu Bahkan mungkin setiap hari kita ngomongin Kita Lakumas bekerja sama dengan platform-platform lain Oke Misalnya ngomongin e-commerce Kita ngomongin beberapa partner kita dari bank digital Dari segala macem Kita selalu mengadakan promo Dan balik lagi Mempermudah nasabah juga Untuk mengetahui produk kita Bukannya berarti Ini investasi kok promo sih Kayak ini kan investasi sih Tapi balik lagi Kita investasi bukan cuma masalah cuannya Tapi kita pengen Kasih coba gitu ke customer Bahwa tuh promo ini Promo ini tuh biar kita belajar bareng-bareng juga gitu loh Investasi ini tuh kayak gimana gitu Karena kan soalnya kalo kita investasi Butuh jam terdang Mbak Bella Butuh jam terdang Bukan cuma denger dari temen dan segala macem Dan akhirnya gak ngerti apa-apa Karena sibuk kerja dan segala macem Akhirnya nyalain temen Nyalain orang yang merekomendasikan Jadi saya rasa sih tipsnya adalah Kita cari tau dulu Cari tau dulu Apa yang kita beli Dan balik lagi Berijin atau engga Arman atau enggaknya Dan balik lagi Cuannya dari mana Boncosnya dari mana Ya itu semua sudah tersedia Ya itu udah basic sekali Oke baik Basic sekali asal kita mau mencari tau ya Betul Oke baik dan semua juga sudah ada di sosial media ya Sosial media Website kita Lakumas.com Mungkin di instagram di lakumas Cantang biru Di tiktok juga Lakumas.official Cantang biru semua Saya rasa hampir semuanya kita udah cantang biru Oke baik Terima kasih banyak Mas Jeffrey Terima kasih Untuk waktunya Sukses dan sehat selalu ya Oke baik Baik pemirsa demikianlah 30 Minutes with Lakumas Saya Bella Fauzi Pamit undur diri Terima kasih Dan sampai jumpa Dan sampai jumpa Selanjutnya Cementerian Lokal Eich Sehingga Tidak 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 Terima kasih telah menonton!